Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habis mandiin tadi udah selesai semua tinggal master yang belum dimandiin malah ini konsentrat makan tadi pagi oke 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 Pak bisa kita ngabur sebentar Pak santai 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 monggo monggo ya untuk menjaga kesehatan kambing kita akan beli baratnya kita beli kambing dari pasar ya kita anggap beli yang dari pasar aja sebelum kambing itu kita jadikan satu dengan kambing yang lain kambing itu harus kita pastikan steril maksudnya steril kambing itu udah harus bersih harus kita mandikan harus kita potong bukunya yang bukunya itu apa namanya udah kelewat-kelewat itu kita potong kita bersihkan habis itu kita kasih obat mata tadi kita kasih obat mata setelah apa namanya ini kita keringkan tak keringkan kita bereskan semua setelah dia udah kering kambingnya baru kita nanti sebelum kita masukkan kambing itu kita kasih obat cacing khusus sebelum kambing ini ya sebelum kambing bukan bukan kambing putih ya kambing putih nggak boleh dikasih obat cacing kita kasih obat cacing kita kasih vitamin kita kasih antibiotik kalau misalkan dia sakit dan sebagainya dia nggak akan meneluarkan jadi udah ketika dia masuk berbaur dengar yang lain dia udah aman setelah masuk kandang esoknya kita mandikan Pak ya itu jam mandi jam berapa bagusnya Pak mandi itu kalau udah matahari naik ya udah tinggi udah hangat gitu ya paling enggak kalau di sini nggak tentu kalau musim penghujan ini kadang jam 9 baru panas tergantung lokasi masing-masing kalau misalkan daerahnya pagi udah panas ya silahkan nanti mandikan yang mungkin udah panas ya dengan dingin-dingin mandi nanti masuk angin ya Oke setelah dimandiin itu kan buat mata buat matanya disuntik atau disemprot atau diapain ke matanya disemprot ke matanya ya Oke super tetra sama jeruk nipis airnya Oke sekarang untuk vitamin Mbak Nah setelah dimandikan setelah disemprot buat mata itu dikasih apa lagi untuk yang udah bunting nih para induan kalau yang udah bunting kita kasih vitamin aja cuman vitamin kalau dia yang boleh itu ya kalau bunting nggak boleh bubacasi nggak boleh nanti bahaya kami nggak basah nggak boleh dikasih bubacasi a few moments later jadi kesimpulannya kambing baru datang jangan lupa dimandikan dimandikan dipotong kukunya dibersihkan pokoknya kalau dilihat kalau dia ada penyakitnya kalau misalkan penyakit luar kita obatin kalau penyakit yang dalam kambing itu penyakitnya enggak aneh-aneh paling cuman kembung dan mencret itu aja kalau untuk penyakit dalam kalau penyakit luar kan macem-macem ada yang lainnya makanya ketika kami baru datang jangan lupa cuci busi dimandikan disabun dan sebagainya terus selesai itu dikasih ubat mata dikasih ubat mata disemprot matanya biar bersih itu udah selesai udah kering sebelum dimasukkan suntik vitamin suntik vitamin biar nafsu makannya bagus biar nafsu makannya apa mata a few moments later